Al-Fatihah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah 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 selamat menikmati 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 dengan terus berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini merupakan selamat menikmati selamat menikmati adalah untuk memastikan kedamaian asilmu al-islam karena itu yang terakhir itu memiliki itu memiliki maka 24 ayat yang menyebut kata as-salam Allah mengajak mengajak ajaran as-salam pada penduduk pada penduduk sapaan as-salam as-salamu'alaikum yang menentasikan diantara umat manusia maka dalam segenap kehidupan baginda Muhammad SAW itu sesungguhnya tercermin ajaran pendamaian beliau mengajari kita tentang salam salam ketika bertemu dengan sesama manusia siapapun itu baik yang kita ketahui yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal masuk rumah kita diajari untuk mengucapkan salam bahkan ruang-ruang yang tak berpenghuni secara kasat mata pun diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW siapa yang memasuki ruangan itu tetap mengucapkan salam assalamualaikum atau assalamualaika ya ibadah salihin atau assalamualaikum ya ahlul bayt bahkan terhadap mereka yang sudah meninggal dunia pun nabi mengajarkan kepada kita untuk menebar salam menyampaikan salam ibunda Aisyah pernah berkata wahai baginda kalau saya sedang berziarah kubur apa sebaiknya yang aku ucapkan maka baginda mengatakan wahai istriku yang tercinta katakan kepada mereka assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat kata assalam lagi-lagi harus menghiasi lisan dan bibir kita sekali lagi ini menunjukkan betapa perdamaian itu adalah kebutuhan kita semua damai dengan diri kita damai dengan keluarga kita damai dengan sahabat saudara keluarga bahkan damai dalam kehidupan alam semesta hadirin rahimakumullah karena itu untuk memastikan perdamaian itu pasti terjadi Maka Nabi melarang dan mewanti-wanti kepada kita semua agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang berpotensi untuk merusak kedamaian dan perdamaian misalnya baginda bersabda ini ini adalah peringatan dari Nabi Muhammad untuk membendung potensi sekecil apapun yang dapat meluluh lantakan perdamaian dan kedamaian antar sesama manusia kita tidak boleh iri dengki kita tidak boleh meremehkan sahabat dan saudara kita kita tidak boleh membelah kami kawan kita bahkan dalam transaksi kita pun dilarang untuk membeli sesuatu yang sudah ditawar oleh sahabat kita yang lain hadirin luar biasa ajaran baginda Muhammad SAW ingin beliau umatnya ini betul-betul mampu mengekspresikan kedamaian secara lahir dan batin bahkan dalam konteks relasi hubungan antar sesama umat manusia yang berbeda keyakinan pun nabi pernah mengatakan man aada dhimmiyan fa'ana hasmuhu wa mengkuntuh hasmuhu hasamtuhu yaumal qiyamah barang siapa yang menyakiti non muslim maka dia adalah musuhku dan barang siapa yang menjadi musuhku maka dia akan aku musuhi nanti hari kiamat hadirin rahimakumullah kalau kita perhatikan ajaran ajaran terutama ibadah yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW itu juga hakikatnya adalah untuk menegaskan dan memastikan kehidupan yang damai dan tenteram sholat misalnya setidaknya kita diajari disitu salam sehari semalam sepuluh kali assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah itu bukan tanpa pesan itu adalah pesan yang luar biasa tentang perdamaian dan kedamaian zakat misalnya kelihatannya itu hanya berbagi tetapi ketika kita berbagi dengan tulus kepada mereka yang membutuhkan maka sekat dan disparitas ekonomi antara yang kaya dan miskin itu setidaknya bisa di dekatkan maka rasa dengki dari orang yang fukara masakin kepada yang kaya itu bisa diminimalisir pun demikian dengan ajaran haji kita berhaji itu dilarang hal-hal yang berpotensi untuk menjadikan kita saling bermusuhan itu pun dilarang baginda muhammad dalam proses pelaksanaan ibadah haji bahkan kurban yang beberapa hari lalu kita lakukan itu juga mengandung unsur maka nabi mengatakan kalau kita ingin berkurban pastikan senjata yang kita pakai pisau yang kita pakai itu adalah pisau yang betul-betul tajam sehingga mendamaikan hewan yang sedang kita sembelih tidak boleh juga kita memperlihatkan satu hewan saat kita sembelih itu di belakangnya antri hewan yang lain karena itu nabi pernah marah kepada sahabat yang menyembelih hewan korban di hadapan hewan yang lain kata nabi apakah kalian hendak ingin membunuh hewan itu dengan beberapa kali proses pembunuhan bayangkan inilah keindahan ajaran damai yang dititahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu kita semua menginginkan agar hidup kita betul-betul tenteram dan damai karena itu mari kita selesaikan diri kita kita mulai dari diri kita kita damai dengan diri kita damai dengan keluarga kita damai dengan sahabat kolega keluarga teman dan bahkan kemudian nanti akan damai dalam kehidupan semesta dan itulah yang disebut di dalam Al-Quran sebagai ibadur Rahman orang-orang yang mampu mengatakan salam perdamaian itu disebut sebagai ibadur Rahman tidak segedar ibadullah tapi ibadur Rahman hamba-hamba Allah yang maha rahman yang maha pengasih mudah-mudahan hutbah singkat ini memberikan semangat kepada kita semua untuk mengejawantahkan pesan as-salam pesan perdamaian yang menjadi salah satu inti daripada risalatul islam amin amin ya rabbal alamin barakallahu liwalakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyakum bimafihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah 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 iladzi manna alayna bin na'amati al islami wa salam wala yazalu yuwalii ala ibadihi Mawasim al-fadl wal-in'am Ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu La shariqa lahu dhu al-jalal wal-ikram Ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi Afdol as-salat wa s-salam Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi Waman tabi'ahu ala tariqil huda bi-ihsan Amma ba'du faya ayuhal muslimun Uusikum wa nafsiyya bitaqwa Allah Faqad faazal muttaqun Ittaqu Allah Ittaqu Allah haqqa tukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Waqala ta'ala fi kitabihi al-kareem A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim Inna Allah wa malaykatahu yusallun ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma gufir Lil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahyai minhum wal amwati Innaka sami'un qaribun mujibu al-da'awad Wa ya qadi al-hajat Allahumma ya Allah Anta sallam Wa minka sallam Wa ilayka ya'udhu sallam Fahayyina rabbana bi sallam Wa adahilna al-jannata dara sallam Tabarukta rabbana wa ta'alayta ya dhal jalali wal ikram Rabbana atina fi dunya hasana Wa fi al-akhirati hasana tawwakina adab al-nar Wa alhamdulillahi rabbil alamin Ibadallah Innallaha ya'mur bil adli wal-ihsan Wa ita idha al-qurba wa yanhaa ani al-fahshai wal-munkari wal-bagh Ya'idhukum la'al-lakum tadakkarun Wa ladhikruullahi akbar Aqimu s-salah Allahu akbar, Allahu akbar Aşhedu an la ilaha illa Allah Aşhedu anna muhammadan rasulullah Haya' ala salat, haya' ala falah Qad qamat salat, qad qamat salam Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah Alhamdulillah Rasulullah Sallallahu alayhi wasallam Sa'u sufuffakum Fa'inna taswaita sufuff Minta ma'amu salah Ma'aniluruskan Dan nirafatkan Salatul jami'ata Rahimakum Allah Allahu akbar Bismillah Alhamdulillah Rahman Rahim Rahiman Rahiman Rahim Mahi Ya Bag Rum Al-Fatihah 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 Allah Allah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah